oke jadi saatnya kita pergi ke tempat locker tempat locker itu ada disini bentar aja apa ini kita kan pergi ke lockernya si henry sendiri ya si tokotama sendiri bukan ini bukan ini henry gleman namanya nah ini dia dan kita cek kodenya 7326 7326 7326 oke apa itu oh peluru ya sip lagi perlu peluru emang 8th of July mid-afternoon Joubert needs a scout for tonight routine patrol out to the communication wires and back it'll be cloudy good cover easiest patrol possible sergeant wants me or augustan to go still suspect one of us might have been with the mutineers but i won't be going how can i be so sure well augustan has agreed to a friendly game of chance to determine which of us it will be and using an old sleight of hand trick there's no way i'll lose no augustan doesn't have a chance because i'll ensure he doesn't me a scoundrel perhaps but when he returns and i remind him of the time he pissed in my flask or the mysterious lice that appeared in my bunk or the incident with that barmaid well i laughed in those cases and he'll laugh in this one 8th of July near midnight shelling again somewhere along the line them firing at us i'm sure we will fire at them again soon i hope augustan is having a simply marvelous time out there can't wait to tell him what i did 9th of July time unknown it must be just before dawn when the shelling stopped i woke the sudden silence always does that augustan's bunk is empty i went looking for him he wasn't in the mess nor being seen by dr jesinski nor lurking out for a final smoke dax was on patrol i asked him he said augustan hasn't returned from the scout he said the words like he was pronouncing augustan's death as if scouts don't come running back at all hours as if as if it wasn't just a routine patrol as if all hope was lost now the shelling is starting again will try to sleep 9th of july morning it has been hours now and augustan has not returned his luck did not hold and neither has mine what could i have been thinking i will continue to wait in my bunk until dusk and if there is no sign of him then and then 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 i do not know the priest keeps staring at me as if he can sense i have some unseen weight on me i will not give him the satisfaction of a confession it was nothing a joke i thought it was just a joke i never thought i never thought and therein lies my sin hmm tentang augustin itu siapa ya mungkin mungkin kah sahabatnya dia kehilangan augustin dan kayak gak percaya gak mau menerima kenyataan bahwa augustin itu memang udah gak pernah kembali lagi yang artinya ya kemungkinan besar mungkin meninggal dan ini aku masih belum paham ada garis biru garis hijau sama garis orang gini maksudnya apa ya itu juga ada foto apakah itu foto augustin sama si henry mungkin oh ini henry ini si tokotama ini lambert ini si lambert dan gak ada apa-apa lagi ya gak ada item yang bisa kita pake untuk story ini dadu-dadu kecil oke udah gitu aja udah berarti kayaknya kita harus menelusurin lebih banyak tempat lagi dan nyariin lebih banyak item-item yang penting reload dulu lumayan udah 20 ru hmm oke dan kayaknya generatornya udah mati ya oops monsternya bisa datang ke save room gak kayaknya gak bisa ya sepertinya sih gak bisa selama kita gak ada lighter juga ini gak bakal berguna kayak molotovnya sama ini torch itu gak berguna padahal itu penting dan bakal sangat membantu bandage ini bakal kepakai sementara ini senjatanya itu flare ya gun pistol sama ini granite 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 masih belum kepake juga sih mari kita isi dulu oke jangan buang-buang waktu terakhir kali kita hampir nyaris ini ya nyaris mati ya di arsenal ya arsenal? bukan arsenal ya? bukan 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 kita masih perlu ini nih 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 how to get the hell out of here ini yang paling awal range location nah kita perlu cari range dulu nih if you need to remove grating request the special range from four men staffer down in the maintenance berarti kita harus pergi ke maintenance while you're there ask him why they use this damn special screws on all grating very ineficient berarti kita cari range dulu kunci ya kayaknya di maintenance-maintenance itu bukan disini ini arsenal oh 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 saya kira suka ini oke kayaknya dia memang gak bisa masuk ke safe room ya jadi oh oh kayak kita terlalu banyak ngeluarin suara dan berlari-lari ya sebaiknya jangan gegabah kawan kawan jangan masuk kawan ini ini area safe room kawan tidak bisa kawan kawan kurang aja ah ya sudah lah berikutnya kita harus lebih hati-hati baik mari kita ulangi lagi kali ini udah bener-bener hati-hati jadi monsternya semoga gak gak datang ya ini matiin dulu supaya hemat bensin hemat ban bakar ruang locker matikan baru masuk ke tempat maintenance nah tempat maintenance itu kalau gak salah ada di sebelah kiri ya ini prison di penjara oh bukan ya soldier bentar maintenance ada disini kok ada apa-apanya oh bentar kayaknya paham sih maintenance maintenance disini maintenance oh maintenance di sebelah kanan ini disini dan sekarang udah dirubungin sama si tikus-tikus gak jelas untung tikusnya ini dia gak pakai pendengaran tapi lu kan menyebalkan kalau udah terau dekat ya mari kita belok kiri sabar-sabar 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 bentar ini kan kita perlu orange juga ini perlu ball cutter dan di dalam ini ada macam-macam benda tapi gak ada orange oke mungkin harus lurus oh 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 saya tidak disini saya tidak disini itu wine cellar berarti maintenance ada di lurus sana mari kita lompatin aduh bener ini terkembali gak sih lihat si monster datang oke ini 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 area maintenance nih tempatnya si benda yang kita perlukan ada ini udah nyala bagus red skip out oke tidak boleh ada tikus lihat itu monster anda tikus anda tidak boleh masuk oke buka tutup deh oke bagus udah ini ternyata masih ada satu area yang ketinggalan yang kelewatan rupanya maintenance itu memang masih belum pernah diterusurin ada oli lagi ada ban bakar udah penuh granat monsternya ready kat sini jadi sebaiknya jangan jangan main-main dengan center ya henry oh 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 enggak saya enggak disini oke mari kita mengikuti arah ke maintenance yang dimana diganggu dengan ketiga tikus ini oke dia dia kayak nyingkir gitu ya terima kasih tikus sudah pengertian tidak 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 aduh shh ya kena itu kali kayaknya enggak parah ya kan henry enggak parah kan henry ini lampunya udah nyala oke udah bagus mari kita lepas ini red skip out nah ini ada peta lagi nih eh ada tikus mati aduh kita ambil peta submap emm four man's quarter kita lagi di clerk's office ada supply storage ada pantry ada brick room changing room pillbox entah dimana ya range nya oke banyak banget fuel ya disini coba liat inventory udah ada satu fuel sebaiknya jangan ambil dulu supaya nanti bisa ambil benda lain yang mungkin lebih penting udah foto lagi oh mereka bakar oke tikusnya itu mereka bakar ya mungkin mungkin kah fuel nya bisa dituangin ya entah tikusnya atau mayatnya tuh ada bandage nice dan dapat close lagi stafford nih have you noticed how reds have changed down here lately ever since they open up those tunnels I swear the reds have gotten uglier like they're disfigured or something and they're definitely more aggressive tell me I'm not going crazy nah jadi si ee kennard ya dia ngomong ke stafford berarti ya dikirimkan ke stafford dia udah mulai ngeliat ada perbedaan di tikus-tikus yang ada di dalam bangker ini waktu dia membuka bagian terowongan semakin hari tikusnya itu keliatan semakin jelek katanya badannya semakin hancur dan ya mungkin termutasi lah plan-plan berubah menjadi monster jadi tikus ganes yang kita hadapin sekarang shotgun shells shotgun shells berarti ada shotgun menarik tapi masih belum dapat shotgun gimana dong oke area ini udah beres masalahnya inventory nya itu bener-bener terbatas jadi bener-bener harus mikir 2-3 kali setiap kali mau ngambil sesuatu pake aja kali ya bandage lagi inventory penuh dan juga yang lagi teruka cukup parah ini ada close 1 kalau diambil dan digabungin bakal jadi bandage lagi karung nih 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 kita tutupin lubang-lubangnya harusnya generator nya diisi 2 kali sih kalau kayak gini soalnya tempatnya luas banget rupanya bakal bahaya kalau di tengah-tengah ternyata generator nya mati ya ini ada fuel ada granat banyak banget benda-benda yang masih belum diambil nanti bakal diambil pelan-pelan kok oh kenapa ya fuel storage di sebelah kanan fuel box chapel for men's quarter oh ada jebakan ada jebakan hati-hati oh oh tidak tepat bukan di waktu yang tepat oh aman 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 huh hampir aja oh oke sip 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 ini udah manusia oke dia chopin dan tidak ada informasi sangat disayangkan mainnya juga udah kebakar kenapa yang tadi bisa dibuka oh ini lagi agi raut 8443 sip oh ini seorang pemabu penuh penuh catatan gavin i promise you a christian burial but you must understand the rats would not stop coming they swarm your body their teeth their claws they wouldn't stop i did what our ancestors did when faced with unclean things burn them and i burned what was left of you to stop them coming again if you've made it to heaven please forgive me i remain down here in hell with that demon it will come for me again soon i know it i'm going to do that to do as you suggest before you die make for the pillbox please if you're up there watch over me hmm dia kan merasa bersalah sama gavin ya karena memang ada banyak banget tikus-tikus ganas yang selalu makanin badan-badannya eh bagian badannya gavin jadi terpaksa harus dibakar i remain down here in hell with that demon it will come for me again soon i know it i'm going to do as you just did before you die make for the pillbox berarti disuruh ke pillbox emang ada apa di pillbox menarik pillbox itu ada di deket sini juga sih shh diam itu ada molotov ini ada bandage lagi apa ini digabungin jadi satu aja ya supaya jadi bandage terus ini ada badan yang dibakar gavin mungkin kali ini oke suatu revolver revolver blood bagus reload udah 3 terus shotgunnya dimana ya shotgunnya ya udah ada shotgun ammo nih tanda-tanda bakal dapet shotgun cuman gak aku ambil sih ini udah pojok ruangan apa ya namanya ini di sebelah kanan pillbox di sebelah situ ini 4 men's quarter pillbox itu masih lurus sini dan ini super 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 gelap sih mana bahaya oh ini switch lampu oke sip ada jalan turun aduh generator mati oh oh ini sebelum mengunjungin tempat ini kayaknya harus ngisi generatornya beberapa kali sih supaya tanya agak lama apakah benar ini tidak keluar benar-benar benar-benar ini si tikus-tikus nakal tuh kan coba gimana cara ngelewatin tikus itu apa perlu dibunuh ya supaya gak ganggu terus flare itu bisa ngebakar si tikus gak ya apa nanti aja setelah setelah save supaya aman supaya kalau terata sia-sia kita bisa ngelewatin lagi gak apa-apa ngelewatin sekali dua kali sia-sia oh oh oke nih sip dulu benar-sia 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 bahkan storagenya aja udah penuh baru nyalakan center jangan lupa dihidupkan dan saya siap untuk pergi ke maintenance sekali lagi mari kita coba bakar tikusnya ya pakai flare bisa gak ya oke flare itu buat oh flare itu buat ngusir ya jadi cocok untuk ngusir tikus lumayan juga sih jadi kalau ditaruh gitu tikusnya bakal langsung kabur tapi mari kita pergi ke pillbox sesuai dengan apa yang Gavin minta ke temannya dia ini gak bisa dibuka kayak kunci dari si lain pantry ini turun dan ada tikus lagi workshop sebelah kiri lapil box dimana oke kita masuk ke workshop dulu oh tempat yang sangat mengerikan nyalakan tutup lubang aduh ada tikus lagi apa ya tips terbaik untuk ngelawan tikus ya dia bayang banget kasih ini ini apa nih oh enggak bayang banget kasih kain itu ada suatu fuel lagi sama kain lagi waduh satu terowongan panjang penuh dengan tikus kayaknya perlu dilamparin flare sih workshop nanti dulu kali ini ada lubang tutupin 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 dengan gas supaya kalau dia keluar dari sana langsung meledak gasnya pantry turun ke sini oh ush hampir aja shoo shoo pergi sana oh astaga dia disini hajar astaga tawan oh ini ada tanda X itu berarti ada jebakan makanya kalau dibuka itu bakal ada peledakan gitu ya workshop sebelah kiri tadi juga udah di cek coba masuk ke ini ke bawah sini turun ke bawah hei ampun banyak banget memang mereka semua juga udah mengalami hal yang sama dengan yang terjadi dengan Henry ya oh apakah sebesar datang ini gak bisa dibuka juga harus dari si lain berarti bagian bawah sini bener-bener gara apapun ya untuk sekarang oke berarti salah satunya jalan kayaknya kita perlu menjelajahin area lain misalnya kayak ruangan yang tadi yang ada peledaknya jebakan peledak sama workshop coba ke workshop dulu dah pastaga oh gak bisa nih gak bisa gak bisa terlalu yah wow persih nyangkut oke kita udah di workshop lagi dan tadi juga udah aku gak aku pakai ininya jadi harusnya bisa dipakai untuk ngelewatin banyaknya tikus-tikus nakal ini mari kita coba ya lempar ya cukup guys satu ya oke mereka kabur ada punya siapa nih di korsi gak ada informasi di belakangnya basic semuanya mereka kabur ada punya siapa lagi nih each brochure 1836 sip dan tinggal dua terakhir sayangnya ya kena hit aja gak apa aduh skrat 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 pakai bandage emang dikasih skratnya itu di tangannya semakin banyak darah di tangannya berarti semakin parah dan disana itu ada satu tag lagi ada satu dog tag yang masih dijaga ketat gak bisa diambil wow pillbox sip if you require pillbox access see me or father di race we are both in position of a key for a man's tower buset dah berarti ini kunci kita perlu cari kunci lagi yang bener aja dah kemana-mana perlu kunci disekineratornya jangan habis dulu ini kunci ini apa munition storage itu kunci gak bisa dibuka pillbox gak bisa perlu kunci yang ada di stever atau father di race ini matiin dulu kali ya gak kepakai lurus ini gila tempatnya semakin lama semakin luas ada jebakan bakar-bakar fuel storage apakah ada banyak fuel disana oh di chapel di chapel father di race father di race harusnya ada di chapel sih astaga lagi-lagi sampai bosan ini kena jebakan mulu c-plane oh ini padahal di race bukan buset brutal banget gak ada apa-apa di badannya kunci-kunci apa ini buset dah youtube lupakan youtube jangan liat A14 3946 oke udah banyak-banyak informasi tambahan berarti udah bisa buka 3 locker berbeda di dalam ruang locker ya oh ini udah nyala lampunya tapi kok gak ada gak ada kunci menuju itu ya pillbox ya bener aja dah seriusan gak ayo ini apa nih itu apa tuh ya dan 11 july 1916 dusk i sit now at the bedside of my dear friend hanky clima the doctor has left but i remain i feel i must record the extraordinary twists of fate and fortune that have led me to be here breathing alive strong and well while hanky lies unconscious fighting for his life it starts days ago on a night patrol i fell into some kind of pit i was injured unable to move unable to escape by all rights it should have been my tomb i cried for help screamed myself hoarse the effort left me parched exhausted and still alone as the next night fell as i cried what might have been my last cry for help i could see the stars high high above beautiful indifferent and then clima's face appeared at the top of the pit he lowered himself to me found a trickle of spring water there and had me drink from it it was cool and crisp with a strange sweet taste never has water felt more nourishing than that administered by a dear friend's hand i was saved but of course that is not the last twist fate's blade would stab into my back 11th of july 1916 night later now i continue my tale as clement carried me across no man's land fate struck again a german outpost spotted us gunfire explosions desperation and as the air and as the air cleared i pulled myself to my feet and saw that henry was wounded blood pouring from his head his eyes glassy he was fading i do not know where i found the strength to carry him but carry him i did all the way back all the way back to our bunker 12th july 1916 morning woke this morning and realized that a toy i purchased for my son is gone i promised him i'd bring him something home from the front so i brought him a stuffed rabbit from a local shop a rabbit because he thinks he's so fast it must have fallen from my pack when i fell into the crater the thought of that stuffed rabbit lying in that crater rain and weather matting its fur unloved forgotten totally alone lost forever it fills me with profound hopelessness 12th july 1916 afternoon spoke to the doctor he told me henry woke in the night and had no recollection of the events in the crater indeed he seemed even confused as to where he was aside from this disturbing news i'm feeling rather good stronger and stronger as if the whole ordeal has filled both my body and soul with new purpose oke oke jadi augustine lambert augustine itu ya augustine lambert dia lambert si rekan seperjuangannya henry yang di bagian prologue game ini ini dia ceritain semua apa yang terjadi kenapa bisa henry itu tiba-tiba dari dari pingsan lalu bangun-bangun udah di bunker terlalu diselamatin sama lambert mereka berdua itu saling menolong lah ya setelah henry nyelamatin lambert yang jatuh ke lubang super dalam dibawa naik terus mereka ketahuan sama outpost dari jerman ditembakin terus pingsan henry kepala henry luka parah lambert itu bantuin henry dia ngangkat henry tubuh henry sampai masuk ke bunker dan disanalah henry mulai kehilangan ingatannya sedangkan lambert itu semakin hari kondisinya semakin baik oke 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 cuman entah apa yang terjadi kelember ya sekarang ya ini kuncinya beneran gak ada disini ya kunci untuk menuju pillbox ya kayaknya kita harus kembali lagi sih sebelum generator mati dan nanti malah berbahaya tapi jalan kembalinya udah ini udah ditutup sama tikus-tikus dong atau mungkin ada jalan kembali lain disini fuel storage nah sepertinya kita perlu lighter sih lighter entah ada dimana ya oke ada gas disana you can use an empty bottle to fuel tank to fill the bottle with fuel kok bisa gitu pake botol untuk ngisi bensin baru di oh iya supaya bisa kalau digabungkan sama kain itu dia bisa jadi molotov cuman masalahnya itu di lighternya dari awal masih belum dapet lighter apa ketinggalan ya kelewatan ya kali ya exit exitnya udah ketutup itu kan sisi lain dari yang tadi ini udah jalan turun lagi oh ini buka ya buka ini nah eh bukan ya oh perlu ditembak ntar pastikan bidikan benar oke ngeluarin suara banget sih cuman sepertinya ini penting oh 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 astaga jangan ngeluarin suara jangan ngeluarin suara jangan ngeluarin suara tenang 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 jalan kembali udah dipenuhin sama tikus-tikus gak jelas dan kita gak punya apapun untuk nolong jadi gimana caranya coba mungkin untuk dua ini bisa kali tapi untuk game berikutnya ini sebenarnya kalau dibakar itu paling enak oke kita perlu lighter oke sekarang oh untung aja berhasil sayangnya di bagian itu masih belum tereksplore dengan penuh ya ini harus hati-hati banget keluarnya ini lurus kalau gak salah belakang kanan lurus-terus sampai pojok bener gak ya oh bener-bener ini kenapa saya nyasar ya siapa yang sejata kalau si monster datang kita harus langsung tembak mundur-mundur-mundur oke sip-sip diam dulu administration oh ini-ini oh waduh gimana ini save-nya pas waktu dibunuh oh please jangan sampai gak bisa ngapa-ngapain gara-gara kayak gini selari lah selari mulang-mulang jauh banget jadi save-nya pas dibunuh gimana dong oke hmm oke sip-sip kabur-kabur kabur-kabur untung aja dan pelada-pelada gini beneranya sangat-sangat membantu sih kalau kita tembak pas kena monsternya ini save dulu lah ya selagi monster yang gak bareng kita ya sayang banget lurunya 0 tapi ya sudah lah kain-kain perlu flare flare perlu agak mungkin perlu bawa 2 granat juga sebenarnya perlu ya gas juga perlu gas itu bisa ngebunuh tikus gak ya granat itu kayaknya senjata terakhir kalau lagi dikejar-kejar sama monster fuel cuma 1 coba buka-bukain ini dulu deh locker agir out 8443 nah ini 8 443 baju kain sama itu doang granat doang oh lighter lighter akhirnya gitu dong cast a dim light and can be used to set fire gimana ada batasnya gak? gak ada ya? oh tapi harus ditahan dan dia megang di sebelah kanan jadi gak bisa dipakai bareng senjata oke lah 1836 how about sure 1836 pocket bag inventory number 1 lagi dan yang terakhir itu A14 disini kalau gak salah nih 3946 39 39 39 46 cloth sama fuel perlu sih oke berarti udah bisa bikin molotov seharusnya saya juga kecil banget sih jadi gak gitu membantu cuman lumayan lah untuk ke tepi-tepi doang masih jauh lebih berguna center tapi center bridge banget harus dipikirkan secara matang-matang save dulu dan lighter lighter udah bisa nyalakan torch kalau udah bisa nyalakan torch udah enak sih ke tempat tadi apakah bisa dipakai untuk ngusir tikus juga ya ini harus isi dua kali supaya atau tiga kali justru cuman gak ada ya kayaknya ya oke semuanya udah jauh lebih bagus progress pelan-pelan flare perlu dibawa untuk siap-siap ini dan nanti digabungin ke lighter coba-coba-coba gimana cara pakenya nah ini dia otomatis sip hu 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 wah gila asik banget akhirnya cahaya terang ya jadi tugas kita masih sama untuk mencari range di pillbox ya eh pillbox gak sih pokoknya ada kita harus pergi ke pillbox dulu dah dan pillbox itu mundur ada api disini mundur kalian uh asik banget gila torch OP ini gak usah dulu sih supaya gak terlalu buang-buang bahan bakar oh iya ada ada ini juga ya bisa habis-habis dalam waktu ya mungkin nanti lah bisa di wave-wave juga cuman kalau gak dipakai berarti harusnya dia aman dong ya torsnya dipakai dulu nanti waktu mau ngusir tikus-tikus ya ini dia wahai tikus-tikus nakal ya luar biasa bisa pas gitu ya kenapa kenapa bentar banget ya penggunaan torchnya belajar dari the forest dong aduh aduh dia gak takut sama lighter iyalah apakah kita perlu ngulang aja ya ngulang aja kali ya berarti jangan langsung dipakai torch dibawah dulu nah disini baru nyalakan toh pertama kalinya mungkin jadi dia dipenuh loh cepet banget abisnya emang terlalu OP sih kalau misalnya dia bisa dipakai terus-terusan nah di workshop ini kita perlu ekip ini ngusir para tikus oke udah-udah cukup F clear oke dapet lagi satu sip udah cukup-cukup cukup nah pillbox ini kan perlu kita harus cari Stafford kalau enggak father derice cuman father derice itu tadi gak ketemu sih di chapel itu gak ketemu kuncinya jadi entah dimana ya dan jalan turun ini juga masih belum kita laluin tadi entah arah kemana oh ini nyambungnya kesini jadi bisa langsung lewat sana dong tadi bukain jalan oh oke oke paham paham itu tempat yang sebelumnya kan nah itu aduh aduh astaga es labor berarti kalau misalnya mau keluar dari area ini mending lewat bawah jangan lewat tempat para tikus malah buang-buang torch astaga hidup gang nih makan nih guys astaga mati nah tempat bawah sini jadi kita tinggal perlu turun ke bawah sini terus udah bisa nembus sampai ke area sana cepal ini harusnya ada suatu ini sih ah ini dia ini nih nih pillbox key tapi inventorynya penuh kebetulan banget ya emm coba ini drop oh bisa ambil kunci mari membuka pillbox ini udah bisa dimatikan supaya gak buang-buang pillbox kita equip ini baru udah dipakai nah stick sama bandage stick itu perlu sih sekarang stick sama kain itu untuk torch torch itu sangat-sangat berguna cuma untuk sekarang karena masih ada torch kita ambil bandage dulu nah ini ada kain bisa dibikin torch seriusan itu dunia luar waduh wow eh dunia luar jadi seger banget ngeliatnya astaga gak seger lupakan push wow perang masih berlangsung ini nih stefford 5541 harusnya dia yang punya orange kan eh atau bukan ya bentar 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 ah orange location if they need to move upgrading stefford kan from forming stefford down in the maintenance while you are there ask him why they use the blablabla memorialis ya terus kalau gak ada apa-apa apain kesini ya bener aja dah jadi kita ke stefford hanya untuk dapetin dock tag doang kita gak dapet range spesial yang perlu yang diperlukan untuk bukain beberapa benda tadi emang iya sih harusnya kita request ke stefford berarti kan seharusnya stefford masih hidup tapi ini memang kenyataannya dia udah mati jadi mungkin karena itulah kita gak bisa oke sip 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 oke eh ya bener batchnya tinggal satu torch penting clear kan gak usah dulu cuma dikit doang biasanya kan dalam waktu bentar doang tapi mari kita cepat jadi bagian maintenance itu tadi masih ada satu bagian yang belum dijelajahin ya ada satu bagian gelap yang belum dijelajahin mari kita coba kesana dan bagian gelapnya itu ada di sebelah kanan sini ini dia nah ini kan perlu pakai special crunch yang dibilang nah eh ini ada gambar aduh baru nyadar kalau ada suara jebakan di sebelah kanan di sebelah kanan tadi ada bagian kayak yang kecakar ya itu kan yang kayak di foto yang sempat kita dapetin sebelumnya oke di bagian sebelah kanan sini hati-hati ada jebakan itu dia jebakannya nah ini kayak yang di foto salah satu foto yang kita dapetin ini tapi beda arah ya ada lubang dia bisa datang dari sini oh gini doang berarti bagian maintenance emang udah kayak selesai untuk sekarang selesai dianggap selesai dulu oke karena tadi udah coba jalan-jalan di maintenance dan ternyata udah bener-bener gak ada apa-apa makanya dia juga udah gak ngelengkarin apapun ya ada beberapa kode yang masih belum dipakai kode locker mungkin di lockernya Stafford ya isi range-nya 5541 bener-bener kayaknya sih iya sih nah sepertinya iya 5541 oh iya bener astaga range-nya ada disini oke oke udah bisa progres banyak berarti evo clear 3145 3145 revolver bullets sama medkit nice baru udah kita progres untuk buka beberapa hal menggunakan ini range oke kita coba masuk ke area penjara nah ini dia di penjara di penjara area penjara cuman udah gelap banget harus dibuat satu persatu sangat manual dan kayaknya monsternya ada di dekat sini sih ya monsternya fix di dekat sini oh halo monster satu di area penjara ya di area lain juga kayaknya ada kok cuman aku lupa mungkin itu untuk nambah-nambahin item doang jadi gak ditandain di map oh dua doang berarti udah bisa nih oh kiraan empat 4 july 1916 from reynard to delvy update on prisoner 73014 with the rest of the cells empty I have begun a program of aggressive interrogation I hope the screams have not kept you awake he continues to insist that he is a calm soldier that his strength was accidentally torn from his uniform and that he knows nothing of the second army's plan I do not believe him I've ordered rations for the next three days when next he's fat I assume his creative will loosen his tongue a final note this work would be much easier if the officer wine rations were loosened oke jadi ini tentang update tentang ini ya astaga generatornya kenapa cepat habis ya dia tentang prisoner yang ditahan itu dah nah ini dia bisa buka langsung nembus seldor control oh dia disini luar biasa terusin aja monster oke sepainya kita ngisi ini dulu aku baru aja ngambil satu viewable dari arsenal dan dibuat untuk isi ini baru udah kita masuk ke prison ambil catatan dan ini kita bukain ya jadi nah oh oh monsternya deket sini kan eh dibunuh ya si tawanan dibunuh sama si monster astaga astaga itu gak ada api sama sekali yang bener aja gimana cara harus di combine ya berarti empty bottle gak gak apa-apa si gugirong oke kita udah bisa ambil bottle cutter nah ya dia mati si tahanan udah mati udah viewable lagi tapi penuh cutter ini bisa dipakai untuk terowongan yang ada di dalam arsenal bahaya sih garis senjata apapun wah dan generator udah mati kita gak punya gun bakar apapun parah sih kalau community kitchen itu entah dimana ya nah ini bisa dipotong pakai ball cutter nah ini ada fuel cuman lagi-lagi penuh kan perlu nge-draw sesuatu air penting pistol penting bandage dulu aja deh meskipun penting juga sebenarnya wow tempat macam apa ini lalu bisa naik ke atas oh sini gak ada gak ada jalan tembusan atau ini bisa digeser oh bisa oke sejauh ini bagus tuman apa ini geser lagi oh dorong dorong gak bisa tarik gak bisa dorong gak bisa kenapa dia gak mau ditarik nyangkut ya coba kembali dulu kalau gitu apa ini oh di depan mata bener-bener gak ada sesuatu yang bisa dipakai ngelawan dia oke aman 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 siap dulu locker locker and laval 9305 9305 dari sana ada gas mask oh for the protection of the lungs and eyes during the gas attack uses reduced very viral vision and hearing ada gitu juga ya masih belum bisa coba ke depresioner mungkin ada yang perlu dipotong oh ada depresioner ada satu yang perlu dipotong pake ball cutter bukan depresioner depresion dipenjara coba ini kita bukain semuanya ini rusak sangat berisik dan memancing gak apa-apa nah ini ada nih oh mad kid ah jerang nyerang wah habis berarti sebelah kiri itu udah semuanya udah gak pake eh malah lupa pake ball cutter dah masih ada yang lupa ini ruangan sebelah kiri sini bisa dibuka pake ball cutter ruangan udah mati pocket bag sip apa ini meat as for me should not be consumed by soldiers better use to track rodents and other bunker past oh bisa dilempar untuk memancing ini ada fuel kayaknya gak perlu dulu sih ambil fuel aja dulu berarti area penjara emang udah beres cuman kalau perlu fuel bisa ambil disini ada dua satu di dalam penjara satu di ruangan yang barusan tadi tapi ini masalahnya ada monster besar dan pistolnya itu udah gak ada isi peluru dari entah dari kapan misinya itu tinggal ini final journal itu yang awal-awal yang misi paling utama dimana kita suruh cari dinamit dan ini ya oh ini yang communication kita harus ke communication untuk dapetin kode untuk ke arsenal sedangkan ini untuk keluar itu harus cari dinamit sama detonator berarti tujuan utama kita sekarang harusnya ke communication untuk dapetin kode supaya bisa buka selatu pintu di arsenal ini udah dua kali nyalakan siap lagi dan siapkan beberapa keperluan untuk menyerang untuk melawan kesmaskannya belum ini perlu sih kita bikin obor terus later ada aman oh communication butuh kunci bener-bener communication itu butuh kunci nah kuncinya communication itu dapetnya dari mana itu gak tau nah itu dia sekarang masalahnya dimana kuncinya communication room jadi setelah aku cari informasi ternyata memang ada yang ketinggalan kita masuk kembali kesini nah ini dia ini kan communication room dia kan perlu kunci kuncinya itu ada di sebelah kanan security security room juga ke kunci gini tapi bisa dibuka katanya pakai batu batu berat mana ya kita harus cari benda yang berat yang keras ini foto batu mana coba nyari batu aja setahun siapa ini tugas yang tadi pakai topi bisa gak gak bisa lah ya nah ini ini bisa gak dah malah nembus ya bener aja dah wah matahalatown 13 may 1916 reynard after what happened with no year after how reynard and foreign fournier treated him and laura there's only one way forward for us i've gathered men i can trust propose to them what we will do to a men all of them were willing it was such a relief these seems eager to go to go the poor man i hear him at night muttering in rams trying to comfort himself for his sake for all our sake this nightmare must stop late now on 14 of june the nightmare have stopped we no longer hear those sounds but now i'm plagued by worse nightmares my fellow saboteurs were all caught delphi and delphi and Oh Farber ya Soalnya jadi masalah sekarang itu Adalah cara untuk ngancurin Pintu security Soalnya pintu security itu bisa dihancurin Pakai batu besar dan batu besarnya Harusnya bisa ditemuin disekitar sini Tapi disini malah gak ketemu batu Sama sekali Sebenarnya bisa juga sih dihancurin Pakai Ini pakai Granite cuman ya Sebenarnya agak sayang gak sih Yaudah lah ya Sepertinya Kita harus pakai granite Hanya untuk ngancurkan satu pintu Oh Sebenarnya emang banget sih Tapi ya sudahlah Si monster harusnya bakal datang sih Kepasik sama suara Anti battle Oh dia datang ya Yah salah Oke mari kita ulangi lagi Pakai granite Terpaksa Dan sembunyi disini Sembunyi sampai dia aman dulu ya Sampai aman dulu Oh dia datang Yang bener aja dah Uuuuuh Wow Wow Hampir saja mati Pas di depan mata Nah itu dia kunci Ada catan juga My friend After the tunnel Subutates They are increasing security Everywhere I've been committed To lock the door To communication But between you and me I'm going to keep a copy To key in my bunk In the barracks You never know When such things Might come in handy Barak Bukannya itu Oke 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 Berarti ada di Punyanya ini Si Quint Kuncinya ada disana Ini udah berapa-apa lagi Kita harus cari yang namanya dia Disini Bukan ini Bukan si Quint Faber Trembly Lambert Clement Saya sendiri Entah mana ya Apa mungkin yang di sebelah Yang di kamar sebelah Coba 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 Ini Gough Martial Picard Laru Auti Nikolai Neuer Nah Quint Sip 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 Dapat 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 Oh Kita pakai Untuk buka Ruangan Komunikasi Untuk Dapatkan kode Untuk Di Salah Ruangan Arsenal Bandit Sama Ada Gas Granite Satatan Farber 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 we were in the mess and it burst from the shadow right behind boy's nerd. But Farber was there, ready. Practically threw himself in front of the thing. And he shot it, hit it, dead on. The thing retreated. We thought, for sure it was dead. But then, not ten minutes later, it came back for him. I heard him screaming, being pulled into the wall, praying for salvation. And now I can hear it moving again, getting closer. Have to move now, or will all suffer his fate? Itu waktu mereka menghadapi si monster raksasa. Clear. Waduh. Berarti kita harus aktifin semua yang bener aja dah. Radionya gak akan bisa berfungsi, kalau kita gak aktifin dari sumbernya. Ini apa? Bisa dipotong pakai ini? Bisa. Sip. Katatan 14 May 1916 I've spoken to no one of what's written in those texts, I swear it. But now, Lowry comes out from the tunnel claiming to have seen things described in them. My rational mind cannot accept that this might be coincidence, nor can it accept the alternative. I have to tell the others what's written in this text. Tell them. Warn them. 18 May They've punished Lowry for speaking out about what he saw and now Rainer has sent for me. I'm sure I am to be punished as well. We're stuck between the Germans in front of us, High Command behind us, and some other horrible force that seems to lurk in shadow all around us. I fear we're now truly beyond God's reach. 20 May I've been locked in the Delphi's cell for the past two nights, Rainer's punishment for me speaking about the text. Nightmare after nightmare there, dreams of darkness, seductive darkness, forces there welcoming me. I return to my bunk and was met with the men, all of whom now have tales to tell. Nikolai, Farber, Hussberg, and on and on. They're all hearing things, dreaming things. Lesser now spent in the grip of a fear that curls up the spine and digs its claw behind the eyes, pressing mind and soul. But after what happened to Larue and me, not dare speak to the officers, not even to Joaberg. And worse, raids are beginning again. I'm to go tomorrow night. 23 May Back from the raid, can't sleep, shells failing, falling, the salts on my boots are worn thin, my feet bloody and blistered. Lost too many out there, I feel trapped. 25 May Last night of the entire barracks was awakened by the stones from the tunnel. Nightly they grew louder. When I slept, I dream of other worlds, of pain wrapped in an ecstasy. This morning we are all as ghosts. Things cannot continue this way. I will enter the land and see if I can find some way to end this for all our sakes. Wow. Cukup memberani Alex. Jadi memang semua orang yang ngeliat, soal yang ngeliat dan tau soal monster-monster tikus ini dibungkam ya, pada dibungkam. Aparatasan itu gak mau menyebarkan ketakutan lebih besar lagi. Jadi orang yang berani ngomong soal apa yang mereka liat tentang monsternya bakal langsung dihukum dengan cukup parah. Supaya yang lain yang tau juga akhirnya gak berani untuk ngomong kan. Untuk cerita. Ini harus ikutin dari cahayanya. Eh cahaya, kabel. Kenapa masuk ke sana? Itu kayaknya ada hubungannya sama foto ini dah. Coba kita aktifin dari yang paling awal. Wow. Gak bisa. Bukan ini ya. Sumbernya itu dimana ya? Perasaan ini dah yang paling awal. Oh, jelas gak bisa ya. Generatornya udah mati. Nyalakan generator dulu. Bener-bener epot sih. Oke, generator udah nyala. Berarti saya hanya kembali ke communication. Nah, semuanya udah nyala kan? Berarti harusnya kabel-kabel ini terhubung sampai ke radio di communication. Mari kita lihat ya. Kenapa masih gelap ya? Hmm. Oh, karena ini. Nyalakan. Belum. Ternyata kita harus cari tahu itu ya berarti ya. Harus cari tahu sumber kabelnya. Itu yang jadi masalah. Ya, bener. Ini masuknya kesini. Ditiram sana. Ini harusnya juga bisa dihancurin pakai bata gak sih? Atau enggak ya? Nah, ini si radio-nya udah nyala radio yang di bawah sini tapi bukan yang kita perlukan. ini kah? Soalnya ini nyambung kalau obang. Bener-bener, bener, 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 bener. Berarti yang ini yang harus dinyalain. Bagian ini harus masuk sampai dalam banget. Baru kita kembali lagi ke sana. Baiklah, tinggal ikutin arah kabel aja lah ya. Dan cari jalan untuk ke sananya. Oke, penentuan. Kabelnya udah kesabung semua. Mari kita nyalakan. Nah. Oke. 0581 Sip, 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 sip. Udah. Oke, oke, oke. Udah, 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 cukup. Terima kasih, Jobber. Saatnya kembali ke arsenal. Bagian ini udah beres. Signalman. Oh, mati. Isi dulu generatornya. Begitu generatornya mati, si monster tikus raksasa langsung jadi ganas gitu. Tasuk kayak bersiap-siap. Oke, kita udah kembali. Siap dulu. Em... Emad kita taruh dulu. Terus ini bakal dipakai. Viewer. Rens juga bakal kepakai. Cutters harusnya kepakai. Oke. Kita isi dulu generatornya. Lumayan lah ya. Nyala. Dan mari pergi ke Arsenal. Rens juga whereby non born appears. Tem Lee buss as Di sister. To Let's Day after Vasem, Ya. Ruah. analytical. Mira. vorheruding mereka willpen.